Hai, hai, mau kemana yuk? Bisa nyampein, bisa kena gue gak? Hah? Can you catch me? Can you do this? Can you do this? Alright guys, balik lagi bersama gue, kita bakalan lanjutin main Dying Light. Buat kalian yang baru datang dan belum tau ceritanya, kita itu kemarin udah, hmm, jadi ceritanya Kyle Crane ini adalah seorang, yang kayaknya sih penyusup, penyusup dari GRE untuk meneliti tentang, apa sih, negara Haran yang lagi diinvasi oleh zombie. Dia masuk, dia diselamatkan oleh orang-orang benar-benar Rahim, Jade, dan teman-temannya lah intinya. Terus udah gitu kemarin yang balesan saja kita lakukan adalah, kita ini diminta untuk ngambil airdrop, airdrop yang isi anti-zin untuk memperlambat perubahan orang-orang menjadi zombie, tapi karena si Crane ini anggota GRE, GRE itu meminta si Crane untuk ngancurin si supply dropnya itu. Tuh, kalau seandainya ada anti-zin dihancurin karena gue gak tau, yang masih, dengan tujuan yang masih belum diketahui juga. So ya, buat kalian yang masih belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini, teman-teman kalian. And ya, kalau seandainya kalian kurang tertarik sama game ini, mungkin kalian bisa cek di atas ini. Ya, ada cards yang bakalan gue tunjukin ke kalian untuk video, untuk playlist game yang udah gue mainkan, dan mungkin kalian bakalan tertarik. So ya, let's get into the game. So, kemarin itu kita udah selesain quest apa itu namanya? Kalau gak salah tuh, hmm, gue lupa nama questnya apa, by the way. Kita sekarang udah di quest packed with Rice. Kita bakalan buy anti-zin from Rice. Kita bakalan ke istananya Rice. Istana atau markasnya Rice, gue gak tau lah itu namanya apa, by the way. Brecken is so desperate, he's ready to deal with the devil himself, Rice. And since I'm supposed to determine whether or not Rice is the one who stole the GRE secret document, well, this is the perfect opportunity. Nah, dari loading screen barusan tuh ada omongan yang, ada omongan yang, apa sih ini? Di pikirannya si Kyle Crane ini, menurut si Kyle Crane ini, kayaknya si Rice ini bisa jadi orang yang mencuri dokumennya GRE. Kita bakalan meriksa itu sekalian untuk ke, ya, ngebantu si Brecken. Si Brecken ini sempat berpikir untuk ngebeli anti-zin dari si Rice, karena si Rice ini udah ngambil, apa sih anak buahnya si Rice ini tuh waktu di episode yang sebelumnya, dia tuh udah ngambil supply dari airdrop yang berisi anti-zin itu, di supply airdrop yang pertama. Tapi supply airdrop yang kedua itu kan kita hancurin, jadi kita gak dapet anti-zin. Let's get into it. Crane, can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, no, it's him. Listen, Crane, we all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Look, I'm doing it because if we don't get anti-zin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but... He was the best, most decent man I've ever known. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you two are taking a risk to do this for us. Look, Jade, we'll talk when I get back with the anti-zin, okay? Okay, just come back in one piece, all right? Nah, kita tuh sepertinya si Jade ini masih mengurungkan kematiannya si Amir karena udah menyelamatkan kita. Dan kayaknya si... Mamamia, Lesatos! Dikincer sama... Oh my God, apa itu? Sama Volatile, ya namanya Volatile. Oke, kita lompat-lompat di sini. Sepertinya zombie tidak bisa lompat-lompat, nice. Lompang lewat ya. Ini di mana? Let's go, up here. Pursuit evaded. Entering. Gue bisa gak ngambil ini pursuit-nya lagi? Hai! Volatile. Lol! Eee, naik, 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 naik. Oh! Hampir digemuk, hampir digemuk. Pursuit evaded. Dapat XP lagi gak? Cih. Ah, cuma 10 agility points. Sedih lah. Hei, kamu. Hei, kamu. Hei, kamu kebakar ya kamu ya. Kena lampu UV ya. Akan menyenangkan kalau sandanya manusia itu punya survivor instinct bener. Dan sayangnya tidak. Kenapa tiba-tiba gue kupikan gini? Halo. Ada volatile di bawah situ. 128 meter lagi. Kita nyampe ke tempatan Rais. Hei! Untung gak jatoh. Untung kena pohon dulu. Jadi gak jatoh langsung. Oke Rahim, aku disini. Pastikan mereka melihatmu dan tahu siapa kamu. Kamu gak mau mengekalkan mereka. Itu adalah cara yang bagus untuk menemukan peluang. Semoga aku keuntungan, anak-anak. Semoga keuntungan, kawan. Kamu akan membutuhkannya. Oke. Masalahnya ada volatile di dua arah. Gimana ini? Dia naik arah gue. Oh, no. No, 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 no. Jangan mengekalkan, jangan mengekalkan! Anza! Apa yang kamu mau? Aku disini untuk melihat Rais. Brecken hantar aku. Brecken? Itu tiba-tiba di tempat? Oke. Oke, apa yang dia ingin? Aku datang untuk membuat pertempuran. Apa yang tiba-tiba? Seperti yang aku membuat dengan Rais, bukan dengan flunkies. Oke, biarkan dia kembali. Ini harusnya mengekalkan. Introduce yourself to Rais. Oke, kita sudah bisa masuk. Welcome, teman. Teman. Aku tidak menurutmu teman. Kamu di tempat yang aman. Tung, tung, tung. Teman, ya teman saya. Buset dah. Tung, 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 tung. Masa itu orang hidup loh itu. Halo Rais. Berbicara dengan Karim. Dia salah satu kami. Lakukan apa yang dia minta kamu. Dan Rais akan menikmati memberikan orang-orang antizim. Paham? Aku tak ada pilihan. Perseptif. Tunggu F ke dalam. Baiklah. Aku ketemu Rais. Dan Jade benar. Dia psikopat. Dia juga operatif G.R.E. juga. Sekarang aku harus berkooperasi dengan paham ini. Bukan hanya karena misi aku. Tapi juga karena dia memiliki banyak antizim. Dan kita butuh antizim itu. You have unspent skill point shop. What the heck? Excuse me. I wanna see inside. Cannot. Okay then. Tower trash. Suh. Ya udahlah biarkan. Kita jangan mencari keributan disini guys. Karim. There you are. Rais said you be coming by. I'm Karim. Crane. An American. I have a uncle there. Lives in Texas. You from Texas? You a cowboy? I'm from Chicago. Okay. Al Capone. We'll be in constant contact over the radio. That way I can make sure you get where you need to go. And where is that exactly? You're going to be climbing antenna towers. The scotch done shortwave radio manifesto. Also, my men are too slow. Too fat. Or too drunk. To climb a tower like that. Without killing themselves. And if I do this, I'll get the antizen. That's between you and Rice. I know better than to speak for him. Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. You're here to join? Shit. You won't last minute. I've got a guy named Carim. He's like the Major Delmo's Rice. I guess. Or at least he's the number one. Karim sending me to fix some antennas for Rice. Nothing better than being an errand boy. Sekarang kita diminta untuk beri antena Antena apa lagi ini? Antena TV kah atau gimana cerita Contak di GRE Kita kontak dulu GRE-nya Seperti kita harus keluar dari sini kan Naik ke atas sini dan dimana ini? Oh bukan di truk yang ini ya Truk yang ini bukan sih? Ini ini Alright then, kita kontak dulu GRE-nya Apa yang akan kita dapatkan dari sini Crane Report Just met Rize There's no question, that's Suleiman Guy's a psychopath He's gone from ruthless politician to fucking warlord Is he aware of your affiliation with us? No, he thinks I'm just a guy from the tower In fact, he's making me jump through hoops Before he'll give me any antizen Acknowledged Continue to do as he asks Remember, we need that file Great Crane out Hey, Dr. Capone You ready to do this? What exactly am I doing? Radio communication has been pretty spotty in the quarantine Modulator-nya ini akan membantu mengembangkan signal Jadi Rize bisa berkongsi dengan Atwas di tempatan di tempatan Nah, itu adalah benar-benar untuk semua orang Bukan Rize Mungkin Tapi Tuhan harus menjaga impiannya Saya cuma butuh Apa nih? Bisa dihajar kah? Oh, ini IC, IC Oh, kita bakal Kita lawan anak-anaknya Rize ya Hai Mas bro Hmm Aduh Dikebuka Wess Press H to use Mad Kid Oh Gue baru inget tekan H buat Mad Kid ya Where are you going? Wait Gak kena, mas bro Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Gak kena Ayo, mau kemana Aduh Nah, mati satu Oke, nice Hai Hai Mau kemana, ayo Bisa nyampe Bisa kena gue gak? Can you catch me? Can you do this? Can you do this? Gue mau ngambil senjata MFK doang pokoknya Kena lu Mati lu Akhirnya Hmm, nice Brick hammer Yee, dapet Are you okay? Are you okay, mas bro? This brute got me off guard Lucky you showed up Lucky you showed up Oke, kita dapet duit Banyak lumayan Hmm, fine The telecommunication antenna Oh, you are At the antenna's base Turn on the antenna's main power I see Ada orang bawah itu gak tuh Tompake I'm shouting Gender What the hell Bukankah! Bukankah toksik ternyata aku! Ya lu Mana lagi tuh zombie yang Yang lempar lempar Yang lempar lempar muntah tuh Kayak zombie boomer atau gak spitter di ini ya Disini lu Mati lu Tendang tendangin ya lu Tendang tendangin ya lu Astaga ini ya lu Aduh apa itu Mati lah gua Astaga Gua musih kemana ini tuh Untungnya ini udah kebuka sih ya Astaga Powernya udah nyala Astaga Ini lagi gak Nyala tinggi bodoh Aduh Search the antenna for a transmitter box Gas naik ke atas belakang Agility level up Oke kita gak bisa naik sini sepertinya Damn Damn it Oke kita naik mobil dulu sepertinya Oh naik ke atas sini Naik ke atas sini Nice 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 Ada kuning kuning ini bisa dipanjat Good Good one Ini kita bisa majat ini gak sih Gak bisa ya Hampir gua jatoh Majat kemana lagi nih Atas sini naik kan ya Masuk sini oke Nice Kemana lagi tuh Oh ada tangga disini Nice Let's get up Let's get up Let's get up Apa 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 ini Ada blade Seperti kita bisa ngecraft sesuatu nanti pake blade You can craft a new item Laut sini laut sini crane Laut sini laut sini crane Uuhh Disini manjat sini kan ya Nice Manjat sini nice Gak bisa manjat lagi ya Oh kesana bisa Oke Alright And where should we go now 8 meter disitu ya Oh disini 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 Nice Ini dia Itu di kanan Di kiri gue tadi ya Apaan Oh shit Kareem Seseorang sudah mengembangkan perkaraan ini untuk bahan Ada apa yang ada di sini untuk mengubahkan Fuck Aku takutnya Alright Pergilah ke kantor antenne yang berikutnya Ini tidak terlalu jauh dari sana Cuma gunakan zipline dan kembali Kami akan melihatnya Cuma gunakan zipline dan kembali Oh kita bisa pake zipline ya Jangan salah zipline Ini zipline ada berbeda-beda arahnya ya Cuk Kampret Let's use it Check the second antenna Oh bisa kah kita panjat ini mungkin Apa lu ah Apa lu ah Apa lu Apa lu Apa lu Mau ngapain lu ah 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 Apu Terus kucita itu mesti naik si not mana gitu loh Gue masih gak ngerti sih sebenernya Transmitter ini tuh dia fungsinya untuk apa Gue juga masih belum tau Aduh tangganya ditutup gak tuh Terus ini gue kemana nih Hampir jatuh Dimana by the way ini ya Oh ini ya Akhirnya kita udah keluar nyalain transmitternya So ya let's get the payment from rice Space Sementara kita kelarin main questnya dulu pokoknya Gue mau kelarin main questnya dulu semuanya pokoknya Jadi buat kalian yang masih nanya ke gue Itu masih banyak banget game yang sebenernya pengen gue mainin ya Terutama untuk gue selesaikan Dan gue jadiin video tentunya Cuman ya memang masih Gue bakal kelarin satu-satu semuanya gamenya Masa ya gue kelarin langsung tiba-tiba semuanya Gak bisa lah Huh? Who? Is this Kyle Crane? Who wants to know? My name is Troy I lead a small group of survivors over in Sector Zero We call ourselves the Embers Sector Zero is completely sealed off Mr. Crane until you restored radio communication We didn't know if anyone else in the city was alive I just wanted to let you know how grateful we are You've given us a small measure of hope Uh, well I'm happy to help If there's ever any way we can help you Mr. Crane Please, don't hesitate to ask Jadi ceritanya ada seseorang bernama Troy Dari, I don't know Mungkin tempat yang bisa dibilang Terpencil di Haran ini Mereka itu sebelumnya gak punya koneksi kemana-mana Jadi mereka gak tau apakah ada orang yang masih bisa hidup Sekarang kembali ke Rice dan ambil antizen Mereka akan kembali 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 Bravo Can I get some antizen now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove Look, we really need the drugs Let me have them now And then I'll come back and do whatever You'll get antizen when I say you get it Not one second before But, as I have established I am not unreasonable Do all that I ask of you And I will give you not one but two crates of antizen All right, fine What do you want to do? This will be different from the explosion of antizen It will require a bit more persuasion The imposing of one's will The creation of one's own rules That is what makes a man Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble Ah, friend Rais like you, I can tell Yeah, now Because you are still among the living The time to get antizen is as easy as possible You simply have to make a few pickups from some settlement Which one? The first is Jafar's wheel station It's just east of here But bear in mind Not everyone you talk to today Will be in a cooperative state of mind I'm sure you can be convincing though, no? Alright, then Sebelum kita selesai ini Mungkin kita bakal selesai ini Setelah kita contact the GRE kali ya GRE, 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 GRE Di mana kita bisa keluar Kita bakal contact GRE dulu Can't say I'm surprised that rise went back on his word But the GRE won't let me just walk away Plus if there's any chance that we can get that antizen I have to try This time he wants me to gather protection money from the surrounding settlements And after this he better hand over the drugs Ya, tadi tuh awalnya kan dia gak mau ngasih Ngasih anti-izinnya Karena belum selesai semua yang dia mau kan ya Berarti kita mesti menyelesaikan apapun yang dia mau itu Dan kita bakal kontak dulu GRE-nya seperti ya Oke, kita udah sampe di tempat kontak GRE-nya Oke guys, karena ini questnya cukup lama Jadi kita bakalan ending dulu di episode kali ini So ya, intinya adalah dari tadi itu Dari tadi sebelum di episode ini adalah Crane itu diminta untuk Oleh break kan Untuk ber... Ber... Membuat persetujuan dengan Rise Yaitu dia menjadi anak buahnya Rise secara... Boongan Tapi dengan... Dengan... Dengan tujuan untuk mendapatkan anti-izin yang udah si... Si Rise ini kumpulin Dan hasilnya adalah Ya, bener si... Crane ini dibikin jadi kayak semacam babunya Dan... Rise pun belum memberikan anti-izin setelah dia melakukan salah satu... Setelah si Crane ini melakukan salah satu pekerjaan yang dimintanya So... Kita bakal lanjutin ini lagi besok Jadi kalo sana buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe And I'll see you again next video Thank you for watching, happy gaming ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax